Intro Setelah bertahun-tahun dinanti oleh para penggemar, spekulasi yang intens, desas-desus yang tidak terbayangkan, hack-hack data besar-besaran, dan penyelidikan FBI. Di sini kita akan jelasin sejarah awal bagaimana desas-desus tentang GTA 6 ini bisa tercipta dan siapa yang telah memulainya. Sampai ke bagaimana sang presiden Rockstar, yaitu Sam Houser, bisa sampai di titik ini dengan GTA 6-nya. So, mari kita bahas guys. Meskipun kita tidak mendapatkan rincian sebenarnya tentang GTA 6, namun sampailah di awal saat laporan dari kotaku pada tahun 2020, yang mana sebenarnya desas-desus tentang GTA 6 itu sudah beredar lebih dari satu dekade yang lalu, sebelum GTA 5 bahkan dirilis. Ada bisikan dari mantan presiden Rockstar North yang bernama Leslie Benzies, yang pada saat di tahun 2012 itu diwawancara oleh Digital Trends. Nah, di dalam wawancara tersebut, dari pihak Leslie Benzies-nya, itu juga mereka menerangkan kalau pihak mereka pada tahun 2012 itu sedang mengembangkan GTA 6. Dan dilanjutkan lagi laporan pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa GTA 6 sedang dalam pengembangan. Jadi, sejak peluncuran GTA 5, rumor tentang GTA 6 masih menjadi topik pembicaraan. Dan baru dalam beberapa bulan setelah kepergian Dan Houser dari Rockstar, sampai pada akhirnya, laporan dari kotaku pada tahun 2020 memberi kepastian bahwa GTA 6 sedang dikembangkan dan bukan lagi sekedar desas-desus belaka. Laporan ini menyeroti perubahan kultur di tempat kerja Rockstar sejak Red Dead Redemption 2, dengan mereka berniat untuk mengurangi tekanan kerja berlebihan pada karyawan-karyawannya sejak perilisan Red Dead Redemption 2. Lalu selanjutnya, beberapa bocoran dan rumor muncul kembali dalam dua tahun berikutnya. Tepat pada Februari 2022, Rockstar mengirimkan siaran pers yang menyatakan bahwa pengembangan proyek besar mereka sudah berjalan dengan baik. Dan siaran pers itu sekaligus mengakhiri spekulasi selama satu dekade ini. Pada Juli 2022, laporan Bloomberg memberikan rincian terperinci tentang konsep dari GTA 6. Mulai dari segi gameplay yang sangat revolusioner, lalu ada dua tokoh protagonis yang mirip dengan Bonnie & Clyde dan setting awal di Miami. Itulah momen pertama umat manusia mengetahui konsep dari GTA 6 itu seperti apa dan tentunya dari sumber yang kredibel dan valid. Dan bukan hanya sekedar rumor murahan saja nih. Lalu ditambah lagi pada 18 September 2022, dua bulan setelah laporan dari Bloomberg, ternyata dari pihak Rockstar itu telah terjadi kebocoran data. Pengguna akun di forum GTA yang bernama T-Pot itu mengungkapkan 90 cuplikan dari proyek yang belum selesai milik Rockstar. Dan bahkan kode permainan pun itu juga di-reveal. Meskipun sebagian besar materi bocoran telah dihapus dari internet, nah kebocoran ini mengkonfirmasi bahwasannya benar. Protagonisnya itu adalah pria dan wanita. Serta setting lokasi GTA 6 ternyata benar berada di Miami. Atau mereka menyebutnya adalah Vice City. Rockstar kemudian mengkonfirmasi tentang keaslian dari bocoran tersebut dalam sebuah tweetnya. Bahwasannya bocoran footage pengembangan game ini tersebar luas dan pihak berwenang akhirnya menangkap seorang hacker yang ternyata adalah seorang remaja asal Inggris. Yang merupakan anggota sekaligus ketua dari grup yang bernama Lapsus. Yang pada akhirnya sang remaja tersebut itu dibebaskan karena menurut psikiater, sang remaja tersebut mengidap autism. Meskipun banyak bocoran tentang GTA 6 yang masih jauh dari perilisan final, namun beberapa elemen seperti peningkatan pencahayaan dan sistem baru seperti pencucian uang dan perompokan bank itu telah terungkap tuh di bocoran tersebut guys. Lalu sampailah pada info terakhir, ini muncul setahun kemudian dari sumber yang paling kredibel. Diungkap oleh Jason Schreer, beliau memposting info tersebut di Bloomberg dengan judul Rockstar berencana mengumumkan Grand Theft Auto 6 yang sangat dinantinantikan. Ia mengatakan Rockstar Games, sebuah divisi dari Take-Two Interactive Software Incorporate, itu berencana untuk mengumumkan game Grand Theft Auto yang sangat dinantinantikan paling cepat minggu ini. Menurut orang-orang yang mengetahui rencananya, perusahaan itu berencana untuk mempublikasikan trailer untuk Grand Theft Auto 6 bulan depan sekalian merayakan ulang tahun ke-25-nya Rockstar. Jason Schreer adalah nama yang akrab di telinga para penggemar game di luar sana. Pria ini adalah seorang jurnalis yang berpengalaman dengan karir yang membuktikan juga keahliannya. Ia pernah bekerja sebagai reporter di Kotaku dan sekarang menjadi bagian dari tim fokus teknologinya Bloomberg. Dan Jason Schreer itu memposting hal tersebut itu tepat jam 4 pagi, sekitar segitulah. Dan pada saat jam-jam itu, pihak dari Rockstar itu masih diam. Ya mungkin kantornya juga masih belum buka ya. Nah ternyata, selang beberapa jam kemudian, setelah para karyawan Rockstar telah sampai di kantornya, Rockstar secara ofisial memposting sebuah pernyataan. Pendiri dan presiden Rockstar Games, Sam Houser memposting di blog studionya mereka dan akun Twitter mereka pada 8 November. Bahwa trailer pertama untuk seri Grand Theft Auto berikutnya akan dirilis pada awal Desember. Dalam beberapa jam, tweet tersebut mendapat hampir 100 juta tayangan dan hampir 500 ribu retweet dan lebih dari 1 juta like. Mereka juga mengatakan, bulan depan adalah ulang tahun ke-25 Rockstar Games. Berkat dukungan luar biasa dari para pemain kami di seluruh dunia, kami memiliki kesempatan untuk membuat game yang benar-benar kami sukai. Tanpa kalian semua, ini tidak akan mungkin terjadi dan kami sangat berterima kasih kepada kalian semua karena telah berbagi perjalanan ini dengan kami. Wah, kata-katanya kayak YouTuber aja. Pada tahun 1998, Rockstar Games didirikan atas dasar gagasan bahwa video game dapat menjadi sama pentingnya dengan budaya seperti halnya bentuk hiburan lainnya. Dan kami, Rockstar, berharap kami telah menciptakan game yang Anda sukai dalam upaya kami untuk menjadi bagian dari evolusi tersebut. Wush, emang bener sih. Udah menemani masa kecil kita, dari kita nggak ngerti apa-apa, sampai kita tahu segalanya. Wush. Nah, beberapa orang mungkin kecewa karena Sam Hauser tidak memberikan tanggal pastinya kapan sih trailer GTA 6 ini akan dirilis. Namun setidaknya itu semua mudah ditebak kapannya. Mengingat Hauser juga bilang akan datang pada awal Desember. Dan Game Awards kebetulan ya, Game Awards 2023 itu juga akan berlangsung pada 7 atau 8 Desember 2023. Sehingga bisa jadi itu adalah hari di mana trailer GTA 6 itu dirilis. Nah, tetapi skenario yang lebih mungkin adalah Rockstar biasanya tuh emang sukanya ingin beda sendiri. Tapi yang pasti sih Desember ini seharusnya trailernya udah rilis. Nah, sekarang kapan sih gamenya itu rilis? Sebelum itu, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana Rockstar di masa lalu itu mengumumkan game-gamenya seperti GTA 5 dan Red Dead Redemption 2 yang pada saat itu juga merupakan peristiwa yang sangat besar dan bikin heboh para pemainnya. Dimulai dari kabar akan dirilisnya GTA 5 pada waktu itu. Semuanya dimulai dengan kejutan pada tanggal 25 Oktober 2011 ketika Rockstar Games mengunggah sebuah postingan di Twitter yang hanya bertuliskan hashtag GTA 5 yang menghubungkannya ke situs resmi mereka rockstargames.com yang secara terang-terangan menampilkan logo GTA 5 dan tanggal yang ditentukan untuk trailer resmi pertamanya GTA 5. Lalu, seminggu kemudian, Dunia Game mendapatkan gambaran sekilas tentang apa yang sedang dipersiapkan ketika trailer resmi pertama GTA 5 itu dirilis pada tanggal 2 November 2011. Trailer itu adalah tiket menuju Los Santos yang menampilkan potongan-potongan kota yang luas di pedesaan sekitarnya dan menampilkan beberapa karakter yang menggambarkan gambaran besar dari narasi game tersebut. Serta jangan lupakan juga teaser-teaser kecil yang ditampilkan oleh Rockstar di sepanjang prosesnya. Seperti contoh, keesokan harinya, sebuah pernyataan singkat dirilis bersamaan dengan peluncuran halaman web resminya Rockstar yang memberikan sedikit gambaran mengenai detail-detail yang ada di dalam game GTA 5 tersebut. Secara pribadi, gue selalu tertarik dengan cara Rockstar menggunakan visual untuk menceritakan sebuah cerita yang terdapat dalam game yang akan dirilisnya. Pada waktu itu, di zaman itu, Rockstar pada awalnya menjatuhalkan GTA 5 untuk dirilis pada musim semi 2013. Namun kemudian, menundanya menjadi 17 September 2013. Rockstar menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk pengembangan tambahan untuk memoles game GTA 5-nya agar memenuhi standar tinggi yang mereka tentukan dan mereka harapkan di GTA 5-nya mereka. Dan tentunya kayaknya bakal ada drama di mana GTA 6 itu pasti akan ada kalahnya akan diundur perilisannya demi alih-alih ingin memoles gamenya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk para fans, itu juga kemungkinan besar juga masih ingat apa yang telah terjadi saat sebelum pengumuman Rated Redemption 2 itu rilis ke publik. Bahwa Rockstar memposting sebuah gambar terselubung di media sosial yang menampilkan logo perusahaan mereka dengan latar belakang berwarna merah tua. Desain tersebut yang dapat langsung dikenali dan mencerminkan unsur seni dari Rated Redemption yang sangat otentik dan membuat para fans waktu itu menjadi heboh dan para fans waktu itu langsung berspekulasi wah, itu kayaknya sekuel dari Rated Redemption nih bakal rilis. Nah, dari semua karakteristik perilisan gamenya Rockstar, Bisa dipastikan GTA 6 ini rilis mungkin di antara 2024 dan 2025 meskipun tanggal rilis masih spekulatif namun rumor yang sangat kencang menyebutkan kemungkinan tahun 2004 atau 2005 karena Take-Two Interactive memproyeksikan pendapatan bersih mereka itu lebih dari 8 miliar dolar dan arus khas operasional bebas lebih dari 1 miliar dolar untuk tahun fiskal 2025 memberikan petunjuk bahwa game tersebut yaitu GTA 6 mungkin diluncurkan dalam jangka waktu tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar itu pada tahun fiskal tersebut itu tidak mungkin terjadi tanpa merilis judul game yang besar yang dimana itu tidak lain dan tidak bukan adalah Grand Theft Auto Series dengan pengumuman resmi tentang trailer tampaknya Grand Theft Auto 6 akhirnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini meskipun platform yang tepat masih belum bisa dikonfirmasi sangat mungkin bahwa GTA 6 akan dirilis untuk PS5 dan Xbox Series dengan versi PC kemungkinan akan menyusul seperti yang terjadi pada GTA 5 maupun Red Dead Redemption 2 lalu yang menarik lagi dari postingan kemarin di Twitter atau mereka sebutnya sekarang X ya nah maupun Instagram juga nah disini Hauser itu tidak menyebut game tersebut adalah GTA 6 melainkan memilih untuk menyebutnya sebagai Grand Theft Auto berikutnya ini bisa menjadi indikasi bahwa Grand Theft Auto berikutnya akan memiliki judul yang tidak terduga karena ini bukan kali pertamanya GTA menghindari penggunaan angka dua contoh seri utama yang paling terkenal adalah Grand Theft Auto Vice City dan Grand Theft Auto San Andreas yang merupakan kelanjutan dari GTA 3 kelanjutan yang dimaksud disini adalah bukan kelanjutan di alur ceritanya ya tetapi melainkan adalah kelanjutan dari waktu game itu dirilisnya kapan karena kalau dari alur ceritanya itu faktanya sebenarnya GTA 3 itu sesudah Vice City maupun San Andreas tapi kalau melihat prinsip dan peraturan dalam penamaan game-gamenya Rockstar yang berarti setelah GTA 3 itu adalah GTA 4 namun Rockstar ini malah selanjutnya adalah GTA Vice City maupun GTA San Andreas dari segi grafis itu sama paling beda-beda cuma sedikit nah mereka itu berada di universe yang sama makanya mereka sebut adalah trilogi tapi maksud gue disini adalah disaat mereka itu merilis GTA 4 yang dimana itu secara logika adalah lanjutan dari GTA 3 perbandingan grafisnya itu sangat jauh sekali nah sekarang jika kita balikan ke kasus Grand Theft Auto selanjutnya yang dimaksud sama Hauser ini di postingannya kalau memang namanya bukan GTA 6 melainkan penamaan anggaplah contoh GTA Karawang loh berarti nanti dikhawatirkan grafis itu gak beda jauh dong sama grafisnya GTA 5 dan bahkan mekanikal gameplaynya juga gak beda jauh dong sama GTA 5 karena kan kalau kita balik lagi ke masa lampau antara GTA 3 dan GTA 4 yang seharusnya secara logika itu adalah GTA 4 lanjutan GTA 3 dari segi grafis, gameplay, motionnya segala macem itu sangat jauh sekali berbeda nah yang dikhawatirkan tuh disini sebenernya apakah Rockstar tetap berpegang teguh pada penamaan-penamaan di game mereka atau sekarang itu Rockstar lebih ke suka-suka mereka dalam menamai game mereka gue pribadi berharap kalaupun memang Rockstar itu suka-suka sekarang dengan penamaan gamenya mereka gamenya mereka yang terbaru ini grafisnya bisa melebihi GTA 5 bahkan ceritanya bisa melebihi Red Dead Redemption 2 bahkan mekanik gameplaynya itu bisa melebihi GTA 4 bahkan Red Dead Redemption 2 ya gue harap sih seperti itu ya karena juga ada sebuah teori yang menyebutkan kalau nanti namanya bukan Grand Theft Auto 6 lagi melainkan mungkin Grand Theft Auto Legend yang mungkin akan diupdate secara berkala seperti GTA Online yah kita lihat saja gue pengen yang terbaik aja deh buat para pemainnya deh lalu sumber internal di Rockstar mengkonfirmasi bahwa tahun lalu ada rencana GTA 6 diumumkan pada akhir tahun 2023 dan ternyata benar mereka juga mengatakan pada Oktober 2023 ada laporan bahwa Sam Hauser yang memimpin Rockstar Game itu telah terbang ke New York City untuk mendapatkan pembaruan tentang perkembangan GTA 6 dilaporkan juga bahwa terjadi pertemuan antara Sam Hauser dengan sebuah biro iklan di New York yang dimana itu adalah sebuah permintaan untuk sejumlah besar untuk membangun tempat poster iklan dan lebih banyak lagi telah diajukan dengan permintaan agar iklan tersebut selesai pada akhir Desember iklan tersebut mencakup mulai dari pencakar langit di Los Angeles dan New York City khususnya di New York City terdapat area di Canal dan Green Street yang telah lama digunakan untuk mural sejak zamannya GTA 4, Episode From Liberty City bahkan hingga Red Dead Redemption 2 khususnya di New York City mereka berharap adanya iklan besar-besaran di seluruh Times Square saat pengumuman dan rilisnya trailer dari The Next Grand Theft Auto atau yang disebut GTA 6 ini di tempat lain mungkin juga akan terlihat di sekitaran Hotel Figaroa di Los Angeles dah tempat-tempat itu sudah sangat terkenal saat Rockstar itu selalu mengiklankan game-gamenya mulai dari GTA 4, Chinatown Wars, Red Dead Redemption 2 bahkan Grand Theft Auto 5 dan pokoknya masih banyak lagi intinya semua itu cukup masuk akal bahwa di saat trailer GTA 6 nanti rilis itu juga nanti bersamaan dengan iklannya GTA 6 yang juga sudah terpasang tentunya lalu selanjutnya ada orang bernama Steven seorang seniman dan sekaligus ilustrator terkenal yang telah menciptakan karya seni untuk Rockstar Games sejak zaman Grand Theft Auto 3 hingga Grand Theft Auto 5 sayangnya Steven meninggalkan Rockstar Games pada tahun 2015 namun beberapa bulan yang lalu pada pertengahan September 2023 Steven yang aktif di Twitter mengumumkan perjalanannya ke Miami tempat di mana GTA 6 bersetting lokasi nah tujuan Steven ke Miami adalah membuat mural sebagai bagian dari proyek seninya meskipun tweet tersebut telah dihapus gara-gara antosiasme berlebihan dari para penggemarnya si GTA series ini coy yang selalu menghubungkannya ke GTA 6 dan ada hal yang menarik untuk dicatat guys bahwasannya Steven ini juga menghadiri di acara Miami Art Basel pada tahun sebelumnya di tanggal 22 November 2022 dengan mengumumkan kerjasamanya dengan Rockstar Games dalam seni mural bergaya GTA lalu ditambah lagi akan ada festival seni di tahun 2023 ini yang akan dijadwalkan berlangsung antara Jumat 8 Desember dan Minggu 10 Desember 2023 sekitar waktu itu yang mungkin bersamaan juga dengan pengumuman Grand Theft Auto 6 meskipun ini bukan bukti 100% yang valid ya namun ini adalah koneksi potensial yang dapat diikuti dengan informasi lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang mengenai info GTA 6 guys dan ada sesuatu yang menarik dari prediksi para fans GTA yaitu tentang kemunculan Michael di Grand Theft Auto Online sebagai penutup dan tanda terima kasih Rockstar kepada para playernya di Grand Theft Auto Online saat nanti Grand Theft Auto 6 dirilis yaitu adalah kita semua tahu bahwa komunitas atau para player GTA Online itu menginginkan update yang besar sebelum GTA Online itu berakhir terutama dengan kembalinya Michael yang menjadi harapan banyak orang selama 2 atau 3 tahun terakhir ini dan tampaknya aktor pengisi suara untuk Michael yang bernama Nick Luke sebenarnya telah memberikan petunjuk tentang kemungkinan kembalinya Michael di Grand Theft Auto Online pertama dia memposting ini di Instagramnya hanya beberapa minggu yang lalu nah sekiranya dia bilang seperti ini ya guys hai saya sedang mengemudi menuju bandara untuk perjalanan ke Los Angeles ada beberapa hal yang harus saya lakukan jangan tanyakan apa itu nah lalu jika kita coba melihat di alur cerita dari DLC nya Grand Theft Auto Online yang bernama Drag Wars tahun lalu bahwa di dalam alur ceritanya terdapat mantan terapisnya Michael yang bernama Dr. Freelander yang berhasil melarikan diri di akhir cerita meninggalkan pintu terbuka untuk kemungkinan kembalinya Michael kemudian si Michael ini nih Nick Luke merespon seseorang yang bertanya apakah Michael akan datang ke Grand Theft Auto Online dan si Nick Luke ini dia menjawab dengan jawaban itu misteri well siapa tau mungkin dia hanya bercanda tetapi tampaknya itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan jika itu tidak akan terjadi jadi jawaban dari tweetnya tersebut itu mendapatkan ribuan like di Twitter dan banyak orang sudah memprediksikannya dan berharap oke jadi segitu aja kalau kalian mempunyai info lebih komentar aja di bawah terima kasih sudah menonton sampai habis goodbye dadah sub indo by broth3rmax